Intro Saudara program pengungkapan sekarela atau PPS akan segera berakhir 14 hari lagi atau lebih tepatnya 30 Juni 2022. Direktora Jenderal Pajak atau DJP mengimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan program ini. Program pengungkapan sekarela atau PPS merupakan program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sekarela. Lantas sudah sejauh mana pelaksanaan program pengungkapan sekarela ini berlangsung mengingat pelaksanaan PPS hanya berlaku terbatas hingga 30 Juni 2022 mendatang. Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Hatch. Dan untuk membahasnya saat ini saya sudah kedatangan narasumber sekaligus staf ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak Bapak Ion Arsal. Halo selamat siang Pak Ion. Selamat siang Pak Amanda. Selamat siang. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak Ion ini kita membahas satu program yang bisa dikatakan kesempatan juga untuk masyarakat ya. Bisa dibilang kesempatan terakhir tapi kita membahas mengenai PPS, program pengungkapan sekarela. Mungkin Pak Ion disini bisa menjelaskan atau menggambarkan sedikit mengenai program ini sebenarnya apa dan menjadi latar belakangnya apa. Lalu perbedaan dengan teks amnesti sebenarnya itu apa sih Pak? Baik Pak Amanda. Terima kasih. Jadi program ini kalau kita bandingkan dengan teks amnesti ini sebenarnya suatu program yang kita desain untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi kita mendorong agar tingkat kepatan wajib pajak juga menjadi lebih baik. Betul. Nah kalau kita lihat pada prinsipnya ini sebenarnya merupakan fasilitas lanjutan dari program teks amnesti yang dulu sudah kita lakukan. Walaupun tentu ada beberapa perbedaan yang terdapat di dalamnya. Kalau barangkali kita ingat teks amnesti dulu kita lakukan periode 2011-2017. Ya kalau tidak salah Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Nah di 2000 selama periode ini kita fokusnya adalah kepada kewajiban perpajakan sebelum 2015 dan sebelumnya. Oke gitu. Nah sekarang kita tahu bahwa pada waktu itu ternyata banyak wajib pajak kita yang mungkin karena satu dan lain hal ada yang kelupaan nih Mbak Amanda disampaikan pada waktu itu. Nah sehingga kita coba berikan fasilitas sekarang karena untuk tentu memberikan kemudahan sehingga wajib pajak tentu tidak harus membayar sanksi yang jumlahnya cukup signifikan. Oke itu nanti kita akan bahas ya mengenai sanksinya. Tapi berarti ini sebenarnya adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Sampai kapan sebenarnya masyarakat atau wajib pajak khususnya bisa memanfaatkan program PPS ini? Kita akan berikan jendelanya terbatas tinggal hanya 14 hari dari sekarang sampai 30 Juni. 30 Juni ya. Nah ini mungkin masyarakat disini juga banyak yang masih bingung mungkin ya Pak Iwan atau mungkin masih ragu sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengikuti PPS ini atau program pengungkapan sukarela ini apa saja sih Pak? Baik. Nah kan program kita ini ada dua kebijakan. Ada dua kebijakannya Mbak Amanda. Yang pertama adalah kebijakan pertama kita desain untuk wajib pajak yang dulu ikut teks amnesti. Baik dia wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Nah namun kemudian karena satu dan lain-lain ini ada aset yang kelupaan. Oke. Nah ini untuk mereka nih kita siapkan. Jadi untuk aset-aset 2015 dan sebelumnya. Sebelum 2015 kebelakang ya. Nah untuk yang kedua kita sebut kebijakan kedua itu untuk penghasilan yang belum dilaporkan sebenarnya tapi nanti kan kita produksinya pakai aset ya nilainya Mbak Amanda ya. Itu untuk tahun 2016 sampai 2020. Nah tetapi ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi saja. Tidak berlaku untuk Mbak Amanda. Oke jadi kebijakan kedua ini untuk pribadi saja. Betul. Berarti perusahaan tidak bisa ikut. Jika memang perusahaannya itu tidak mengikuti teks amnesti berarti kan dia tidak bisa ikut kebijakan pertama nih. Iya kan. Kebijakan kedua juga tidak bisa ya. Kalau kedua otomatis tidak bisa. Otomatis tidak bisa. Tidak untuk badan tidak bisa. Oh wow ya kan. Dan memang perbedaan kedua adalah tarif nih Mbak Amanda. Tarif ya. Dulu waktu kita teks amnesti ada staging yang kita buat ya. Juli sampai September itu 2%. 2% Kalau untuk yang tarif termurahnya ya. Kemudian Oktober sampai Desember itu 3%. Dan kemudian Januari sampai dengan Maret itu 5%. Nah itu yang kemudian itu kalau misalnya asetnya dideklarasikan dan dibawa pulang. Repatriasi bahasa kita kalau asetnya di luar. Masuk ke Indonesia ya. Masuk ke Indonesia. Nah kalau sekarang tarifnya agak berbeda. Oke. Untuk kebijakan satu itu berhitungan begini. Kalau asetnya ada di luar Mbak Amanda kita wajib aja memang mau melaporkan tapi tidak mau bawa pulang asetnya ke Indonesia tarifnya 11%. 11%. Tapi kalau asetnya di luar mau dibawa pulang atau asetnya memang sudah ada di Indonesia 8%. 8%. 8%. Kalau asetnya tadi mau diinvestkan kemudian diinvestkan dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy yang sudah kita tetapkan maka tentu bayar pajaknya lebih murah 6%. Oh. Itu untuk kebijakan satu. Itu kebijakan satu. Kalau kebijakan dua sama mekanismenya tapi tarifnya 18, 14, 12. Oke. Sedikit lebih tinggi. Itu dia tarif yang ada di kebijakan satu dan juga kebijakan kedua. Kalau manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak pada kebijakan kedua ini apa Pak? Nah, bagi yang pertama tentu bagi wajib pajak-pajakan satu tentu kalau misalnya dia ikut ada aset yang ketinggalan tentu dia akan kena saksi. Benar. Pasti bayar. Sementara untuk yang kedua ini tentu kalau misalnya seluruh asetnya nanti kemudian diungkapkan. Karena kan penghasilan ya. Ini ada penghasilan terus kemudian kita bayar pajaknya pakai apa? Pakai penghasilan atau aset? Nah kita proksinya pakai aset. Oh. Jadi aset, misalnya aset yang mau dilaporkan sekian gitu ya karena tarifnya tadi 18, 14, atau 12. Oke. Nah manfaatnya adalah kalau dia sudah lapor dan seluruh asetnya tentu tidak akan kita lakukan tindakan pengawasan. Tidak ada lagi tindakan pemeriksaan terhadap wajib pajak selama periode SPT yang dilaporkan ini. Oh oke. Nah tadi kan manfaatnya saya jadi penasaran sebenarnya sanksinya ya kan Pak Yon kita boleh membahas mengenai sanksinya jika wajib pajak ya tidak mengikuti atau mungkin kerugian yang akan didapatkan oleh wajib pajak jika tidak mengikuti PPS kali ini itu apa sih Pak? Nah kalau sanksi untuk yang pertama cukup berat. Jadi kalau kita lihat, misalnya saya dulu ikut TA ya orang pribadi ada deposito saya yang kelupaan nih dilaporkan 1 miliar misalnya sebagai contoh maka kemudian saya harus bayar nih kalau orang kantor pajak tahu nih data saya saya harus bayar 30% dari 1 miliar berarti 300 juta tambah sanksi 200% dari 300 juta berarti 600 juta jadi saya harus bayar 900 juta. Oke. Jadi dari 1 miliar tinggal 100 juta yang bisa saya pegang sisanya harus di store ke negara. Wow. Nah untuk itu makanya kita berikan fasilisnya kita mengajak wajib pajak mari manfaatkan karena kesempatan-kesempatan terakhir. Oke oke ini apa ya kesempatan terakhir yang tidak boleh disiasiakan oleh wajib pajak gitu ya daripada kena sanksi lebih baik ikut program ini begitu ya Pak ya. Nah tapi gini Pak ada kasusnya mungkin wajib pajak yang memilih melakukan pembetulan SPT ya dibandingkan dengan mengikuti program pengungkapan sukarela. Pak ini ah ini boleh diperbolehkan atau gimana sih Pak? Boleh karena kita sekali lagi ini program sukarela jadi ini kita buka window-nya ada kita buka peluang fasilitas silahkan wajib pajak memanfaatkan. Kalau saya wajib pajak memilih saya lebih baik memilih pembetulan itu pun juga tidak apa-apa silahkan. Itu tidak apa-apa. Namun demikian tentu yang tadi fasilitas tidak bisa didapatkan bahwa Anda tadi kan otomatis kalau dia pembetulan masih terbuka peluang untuk diperiksa diawasi dan ada penetapan-penetapan berikutnya begitu ya sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang ada. Tapi kalau tadi sampaikan kalau ikut ya otomatis kalau dia sudah semua dilaporkan ya sudah tidak ada lagi. Nah itu dia ya keunggulan yang tidak ada dalam pembetulan SPT begitu ya Pak ya manfaat yang bisa didapatkan dari program pengungkapan sukarela. Lalu program pengungkapan sukarela ini kan berakhir tanggal 30 Juni 2022 betul ya Pak ya. Nah ada nggak sih kemungkinan kebijakan program pengungkapan sukarela ini akan diperpanjang atau akan ada di tahun-tahun mendatang nih Pak Iwane ya. Jangan dijawab dulu, tahan dulu ya. Jawabannya akan kita temukan saudara usai juda jadi tetaplah di zona inspirasi. Kembali lagi di zona inspirasi saudara dan masih ditemani oleh staf ahli menteri keuangan bidang kepatuhan pajak Bapak Yon Arsal. Pak Yon tadi kita juga sempat terputus mengenai sebenarnya PPS ini kan akan berakhir ya sebentar lagi 14 hari lagi. Nggak lama loh itu ya sebentar banget ya 30 Juni 2022 gitu. Nah apakah memungkinkan Pak ada jangka waktunya itu diperpanjang atau akankah ada program-program istilahnya PPS lainnya di tahun-tahun mendatang gitu. Ada nggak sih Pak? Tidak. Tidak. Tidak ada lagi Pak ini yang terakhir udah. Kita tutup warung habis ini gitu ya. Oke, jadi memang sudah tidak ada lagi kemungkinan jangka waktu untuk PPS atau program pengungkapan sukarela ini diperpanjang. Dan tidak akan ada lagi program istilahnya pengampunan pajak ya. Oke, berarti ini pemirsa di rumah harus segera yang punya kewajiban pajak, yang lupa harus segera mengikuti program ini. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengikuti program ini Pak? Nah ini menarik nih Mbak Mana. Jadi kalau barangkali kita ingat dulu waktu Teks Amnesty ya itu kan kita lakukan secara manual datang ke kantor pajak. Saya ingat betul itu waktu sampai detik terakhir 30 Maret 2017 itu masih sampai jam 12 malam kita masih melayani wajib pajak. Di kantor rame, semua orang membludak datang ya. Sempat heboh waktu itu juga. Semua kantor bikin tenda di luar, saya ingat betul itu. Bahkan kami di kantor pusat juga waktu itu rame sekali. Nah sekarang kita ikuti kemajuan teknologi dan juga mengikuti tentu pandemik dan tidak memungkinkan kami untuk membuka kantor secara terbuka begitu ya. Sehingga seluruhnya proses kita lakukan secara digital. Nah ini sudah sangat enak dan memang menarik karena selama masa periode belakangan ini kita melihat bahwa literasi dan kemampuan masyarakat kita menggunakan teknologi itu sangat baik. SPT itu hampir 97 persen menggunakan e-filing. Jadi semua orang sudah sangat terbiasa melaporkan kewajiban pajak dari rumah. Betul. Dari mana saja. Nah jadi kita buka untuk yang PPS ini pun juga sama. Semua bisa dilakukan dari mana saja tinggal buka aplikasi ke portalnya DJP silahkan ikuti panduan yang ada di sana. Cuman kita tetap buka nih Mbak Amanda kalau misalnya wajib pajak merasa ada hal yang perlu ditanyakan. Mbak Amanda kita tetapkan bisa pakai chat WA ada, kita bisa kering pajak juga ada. Kemudian wajib pajak kan punya akun representatif ya yang menemani mereka memenuhi kewajiban itu juga bisa ditanya. Di KPP masing-masing silahkan telepon. Oke. Atau kalau memang mau ke kantor pajak juga silahkan. Kita tetap buka dan melayani wajib pajak. Betul. Jadi ada offline tapi juga bisa online juga gitu ya Pak ya. Jadi ini jauh lebih mudah. Tapi mungkin syarat-syaratnya sendiri apa untuk mengikuti program ini Pak? Tidak ada tinggal apa yang mau dilaporkan, dokumen-dokumen pendukungnya silahkan disiapkan. Ya kalau orang tetap datang ke kantor pajak juga tetap nanti diarahkan dibantu untuk melaporkan secara digital. Jadi manual tidak ada pakai kertas. Oke jadi ini digital dan ini yang pasti juga secara terbuka berarti ya. Masyarakat di sini bisa melihat nih kira-kira ya pajaknya sudah masuk berapa, program ini sudah sejauh mana. Nah ini yang menarik lagi siapa sebenarnya targetnya dan berapa target dari pemerintah sendiri pada program kali ini Pak? Apakah hanya untuk orang-orang yang punya pendapatan tinggi aja atau mungkin ada yang kisarannya Pak? Sebenarnya tidak, ini kita untuk semua lapisan masyarakat siapapun dia sepanjang memenuhi kriteria tadi kalau kita bisa kebijakan satu atau kebijakan kedua yang ingin untuk lebih patuh di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ya kita buka ruangan untuk itu. Oh oke jadi siapa saja wajib pajak bisa ikut ya dalam program ini. Nah sebenarnya sudah berapa banyak sih Pak pendapatan atau pajak yang didapatkan oleh pemerintah ya pada program ini? Ini cukup menarik nih Mbak Amanda. Jadi saya ingat betul pada waktu itu kita tanggal 1 Januari sedang menyiapkan bahan preskon APBN 2021 pada waktu itu untuk Ibu Menteri. Dan saya melihat bahwa itu kan hari Minggu itu kalau seingat saya tanggal 1 itu. Itu saja pada tanggal 1 itu sudah banyak yang lapor. Satu? Satu Januari. Satu Januari? Ribuan orang sudah lapor. Saya pikir wah ini luar biasa begitu ya. Karena kita sudah sosialisasi sejak bulan Desember karena program berlaku 1 Januari. Cuman surprisingly saya tidak menyangka juga bahwa akan banyak sekali yang hadir pada waktu itu ya. Nah kemudian sampai sekarang kita lihat trennya semakin lama semakin meningkat. Terakhir per siang ini saya lihat sudah 86 ribuan yang ikut. 86 ribu wajib pajak ya? Kemudian ada sekitar 19,5 triliun PPN sudah disetorkan. Oke. Dan 155 triliun aset yang dilaporkan. Dan ini menarik memang Pak Amanda selama 3 hari 4 hari terakhir ini saya lihat memang perkembangan cukup besar. Oke. Sehari itu rata-rata ada 1 triliun PPH yang dari PPS ini. Oke yang dilaporkan ada 1 triliun yang lebih ya? 1 triliun per hari rata-rata. Ini semakin mendekati hari akhir ya semakin banyak gitu yang lapor dan mengikuti program ini. Mungkin nanti tanggal 30 Juni bisa lebih banyak lagi. Double lagi Pak ya? Nah begitulah Mbak-Mbak. Ini yang justru kita inginkan. Kalau bisa jangan tunggu sampai tanggal 30. Nah jangan sampai di akhir-akhir. Takutnya kalau sudah banyak orang nah karena ini sistemnya juga digital. Nah bisa menunggu atau ada crash gitu ya Pak ya? Oke 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 nah Pak tadi kan kita sudah membahas sebenarnya manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak ketika mengikuti PPS ini gitu. Tapi sebenarnya konsekuensinya sendiri ya bagi wajib pajak yang gak mengikuti program ini atau program pengungkapan sekarela kebijakan 1 dan kebijakan 2 itu apa sih Pak? Ya kalau tidak ikut berarti untuk yang kebijakan 1 kalau seandainya ada aset yang belum dilaporkan pada waktu itu dan kemudian kita temukan. DGP temukan maka tentu akan harus memperajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sanksinya sangat besar tadi. Oke tadi sudah dijelaskan ya. Nah untuk kebijakan yang kedua ya otomatis kalau tidak ikut program ya tentu ketentuan berlaku secara normal Mbak Amanda. Jadi kalau ketemu data ya dia kita awasi, kita akan lakukan pemeriksaan, ada SKP, ada sanksi-sanksi yang akan kita hitung. Dan basisnya tentu dari penghasilan. Nah biasanya kan aset itu udah sisa dari penghasilan. Kan misalnya punya aset penghasilan sisanya baru aset kan gitu ya. Nah kita berikan fasilitas sekarang itu gak usah ngitung penghasilannya untuk yang 2016-2020 udah pake asetnya aja. Apa yang belum dilapor itu aja. Itu berarti kan jauh lebih kecil sebenarnya. Jauh lebih mudah juga kita gak perlu mikir apa ya terlalu berlebihan gitu loh Pak ya. Wow ini satu kesempatan yang benar-benar sangat sayang kalau sampai disiasakan oleh wajib pajak. Itu program ini cuma berlaku hingga 30 Juni 2022 ya Pak ya. Oke Pak Yon ini masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan tapi kita harus jeda juga ya. Sejenak usai jeda kita akan kembali lagi saudara jadi tetaplah di Zona Inspirasi. Kembali di Zona Inspirasi saudara dan masih membahas mengenai program pengungkapan sukarela bersama Bapak Yon Arsal. Staff Ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Pak. Yon ini ada pertanyaan dari saya juga yang mungkin saya juga ingin menanyakan kepayainnya langsung gitu. Ketika ya seorang wajib pajak sudah mengikuti PPS ini ya kebijakan 1 atau kebijakan 2 gitu. Tapi ternyata dia lupa masih ada aset yang belum dilaporkan atau diungkapkan. Masih bisa ikut gak sih Pak? Masih bisa Mbak. Sepanjang dilaporkan sampai dengan tanggal 30 Juni. Nah inilah istimewanya program ini Mbak. Jadi sekaligus juga kita mengingatkan tentunya ya. Biasanya kan kecenderungan kita menunggu sampai detik terakhir. Betul. Nah itu tadi Mbak Amanda yang ingatkan. Kalau detik terakhir nanti crash, sistem, menunggu segala macam kan ya. Setelah ada masalah ya. Dan yang kedua sebenarnya masalahnya begini Mbak. Kalau saya punya 100 aset misalnya katakan ya. Kemudian saya tunggu nanti sampai tanggal 30 Juni. Eh rupa-rupa ada yang gak ketemu. Eh ketinggalan lagi. Nah sehingga udah gak bisa. Jadi setelah lewat program nanti saya gak mau benerin lagi udah gak bisa. Makanya kita sarankan wajib pajak. Dicicil saja. Jadi kalau ada 100 aset baru ready katakanlah 20 aset dokumen dan sebagainya. Yaudah 20 aset dulu. Kemudian oh besok sisanya 20 aset lagi silahkan sampai 100 aset sampai dengan 30 Juni. Oke oke ini menarik. Berarti kita bisa sambil menyicil istilahnya ya. Memang kan butuh waktu juga sebenarnya ya untuk mungkin mikirin asetnya yang terlalu banyak gitu. Lalu dokumen-dokumennya belum lengkap. Jadi kita bisa sambil cicil hingga sampai 30 Juni untuk mengikuti PPS ini. Bahkan sehari bisa dua kali. Dua, tiga, sepuluh kali boleh Mbak. Silahkan. Wow menarik sekali. Nah Pak ini kan suatu keunggulan dari program pengungkapan sukarela ini gitu Kak. Tapi kalau kita bisa bandingkan lagi dengan Taks Amnesty di tahun 2016. Sebenarnya dengan sisa beberapa hari lagi, 14 hari lagi. Kalau dibandingkan dengan program TA, jumlah peserta PPS itu tidak lebih besar dari TA. Apa sih upaya pemerintah untuk bisa menyukseskan program ini? Kita lewat semua channel nih Mbak Amanda ya untuk mengingatkan wajib pajak. Sekali lagi nih program sukarela. Semua tergantung keputusan wajib pajak. Kita siapkan rumahnya, fasilitasnya semuanya terserah kepada wajib pajak. Yang kami lakukan adalah sosialisasi. Sifatnya masal ada. Kemudian kita seringkan juga surat himbawan. Surat himbawan yang sering disebut wajib pajak, surat cinta. Oh saya terima surat cinta dari KPP gitu. Oke. Itu sebenarnya mengingatkan. Oke. Oh ini ada program. Ya kami lihat dan kebetulan kita sampaikan juga ada yang pakai data Mbak. Jadi misalnya Pak Yon Arsal Anda mendodat catatan DJP punya aset, ada uang tunai, ada sekian-sekian yang kelihatannya belum ada di SPT. Nah kami mengingatkan ada program PPS gitu ya. Jadi ya banyak lah. Itu kayaknya kalau tidak salah sehingga hampir 3 juta surat yang sudah kita kirimkan kepada wajib pajak. Nah itu dia. Ada 3 juta surat cinta dari DJP kepada wajib pajak. Atau mungkin bisa disingkat email blast biasanya ya. Banyak wajib pajak yang mengaku mendapat surat cinta. Ini memang salah satu langkah atau upaya dari pemerintah. Tapi ada juga yang merasa keberatan gak sih Pak dengan hal ini? Ya ini justru tunjukkan tanda cinta kita Mbak. Karena sekali lagi ini program terbatas jendelahnya sampai tengah 30 Juni gak ada lagi kesempatan setelah itu. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa kita tempuh ini biar wajib pajak punya ruang. Untuk menyiapkan diri kalau memang ingin atau berpikir kalau ingin mengikuti program. Makanya kita kirimkan surat cinta yang banyak tadi. Tapi ini juga sambil mengingatkan agar nanti tidak kena konsekuensi yang jauh lebih berat ya Pak. Betul. Pastinya. Nah kalau misalnya seandainya wajib pajak masih ada pertanyaan. Atau masih bingung Pak ingin mengikuti PPS ini. Atau program-program dari pemerintah mengenai PPS ini. Ya kemana bisa menghubungi untuk mendapatkan informasi? Nah informasi tadi bisa yang pertama silahkan buka portalnya DGP. Ya di situ kita udah siapkan ada nomor kering pajaknya di sana. Kemudian ada juga nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk di chat. Kemudian bisa juga di website kita informasinya lengkap. Oke oke. Nah kemudian kalau saya wajib pajak punya akur representatif yang kenal di KPP. Kan biasanya setiap orang punya korepresentatif ya Mbak. Bisa kontak korepresentatifnya masing-masing. Oke oke. Atau kalau mau merasa ah kurang afdol juga nih saya mau ke KPP. Ya silahkan juga. Silahkan kita siapkan orang di KPP untuk menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu Wajib Pajak. Oke. Ini mungkin saya bisa ulang ya untuk emailnya informasi at pajak.go.id. Lalu untuk Twitter bisa langsung ke Twitternya at kering underscore pajak. Untuk website-nya ya mendapatkan informasi seputar PPS ini ada di www.pajak.go.id. Lalu bisa langsung telepon juga untuk Anda Wajib Pajak yang ingin menanyakan informasinya di 1-500-008. Atau bahkan di WhatsApp-nya juga ada ya Pak Iun ya. 08-11-56-15-008. Tuh ya informasinya sudah lengkap. Medianya sudah disediakan oleh pemerintah. Sayang sekali kalau sampai terlewatkan begitu ya Pak Iun ya. Nah terakhir mungkin dari Pak Iun sendiri harapannya ke depan terhadap program PPS ini. Dan juga mungkin himbawan juga ya bagi wajah pajak di luar sana dalam program PPS ini seperti apa? Ya ini sebagai langkah awal Mbak. Bukan langkah awal. Ini sebagai langkah kita untuk meningkatkan keputusan wajib pajak. Kalau kita lihat tentu kita ingin masyarakat ini dibuka ruang untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan negara. Akan begitu ya. Dan kita lihat tahun ini tingkat kepatuhan sudah semakin baik. Peneriman juga alhamdulillah baik. Direktur jera pajak mampu menetarget peneriman setelah 12 tahun tidak tercapai. Tahun kemarin tercapai. Sudah mencapai tahun lalu. Tahun lalu ya. Setelah 12 tahun. Terakhir bisa 100% di 2008. Baru 2021. Dan ini mudah-mudahan tahun ini juga perkembangan cukup baik. Kita tentu ingin penerimaan baik. Kepatuhan wajib pajaknya baik. Sehingga nanti hasilnya juga akan kita nikmati dan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Seluruhnya dimerikan untuk pembangunan negara ya. Karena peneriman pajak ini kontribusinya dari DJP itu 70% dari total pendapatan negara. Oke. Sangat besar. Jadi kalau Anda ingin berkontribusi langsung untuk negara ya ini dia ya saatnya waktu yang tepat ya Pak Yon. Jadi memang kalau boleh saya simpulkan kembali adalah PPS ini program yang memang tidak boleh dilewatkan oleh wajib pajak. Karena tidak ada lagi ya Pak ya. Program pengampunan pajak istilahnya yang bisa dimanfaatkan ke depan. Dan konsekuensinya jika memang tidak mengikuti program ini. Lalu ternyata ada aset yang dilupa diungkapkan atau dilaporkan gitu ya. Ya ini juga jadi bahaya juga gitu untuk diri kita sendiri ya. Dan yang pasti program ini hanya 30 Juni 2022. Hanya 30 Juni 2022 ditunggu saudara ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Pak Yon terima kasih sekali lagi atas informasi kehadirannya di Kompas TV. Semoga program pengungkapan sukarela ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Pastinya banyak sekali wajib pajak yang akan ikut nantinya ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara bagi Anda yang masih belum melaporkan secara sukarela hartanya ya. Secara benar dan lengkap. Atau bagi Anda yang masih ragu ayo segera buang jauh-jauh pikiran dan keraguan tersebut ya. Karena tentu PPS ini banyak sekali manfaatnya. Semoga di sisa waktu yang tinggal 14 hari lagi kita bisa memanfaatkan dengan baik. Dan tidak terasa juga sudah 30 menit kebersamaan ini. Akhir kata saya Manda Hacpamitun terdiri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.